Presiden Jokowi Dodo merespon soal usulan hak angket untuk menyelidiki kecerangan Pilpres 2024. Sebelumnya, Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mendorong partai pengusungnya untuk mengulirkan hak angket dugaan kecerangan Pilpres di DPR. Usulan tersebut juga turut didukung oleh Capres nomor urut 1, Anis Baswedan. Anis yakin koalisi perubahan yang mengusungnya juga siap untuk terlibat dalam penggunaan hak angket tersebut. Terkait hal itu, Presiden Jokowi mengaku tidak masalah. Jokowi mengatakan bahwa soal hak angket merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu disampaikan Jokowi di Ancol, Jakarta Utara selasa 20 Februari. Menurut Jokowi, hak angket merupakan hak demokrasi sehingga tidak apa-apa jika dilakukan. Ada pun partai pengusung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 adalah PDIP, P3, Hanura, dan Perindu. Namun yang duduk di parlemen hanya PDIP dan P3. Ganjar menilai hak angket merupakan hak penyelidikan DPR yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait kecurangan Pilpres. Menurut Ganjar, pelaksanaan Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.